Kawan-kawan kita itu akan hadir, kita tak malah hadir bersama Sampai-sampai kawan-kawan kita itu yang belum nampak dengan kita ini Telah memberikan pernyataan sikapnya kepada kita Apapun yang kita putuskan, selamat datang Selamat datang Kalaupun tidak sempat hadir dengan kita, sampai selesai Maka kalau kita bersedia, berkenan, menandatangani bersama Yang kita bisa menjalankan keputusan kita pada selesai Jadi itu hal yang luar biasa Jadi ada tiga, lima, ada sepuluh cabang yang hadir Ketika kita berhubung sudah melebihi Daripada kegantuan rapat dan sudah mempunyai legalitas yang kuat Apabila nanti yang kita berhubung ini menjadi suatu keputusan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kami selalu pengurus kabupaten Sekali lagi, mengataskan apa yang disampaikan oleh Mbak Ketua tadi Mengucapkan selamat datang Atas perhatian kita semua dan mengucapkan dirimu Memang pada dasarnya Pada dasarnya kita masih dalam kegantuan bertukar Kita juga masih lemah sendiri Tapi kita lihat semangat daripada almarhum Mbak Ketua kita Dan juga semangat kita semua Juga rekan-rekan yang lain Termasuk unsur pendidikan kita Termasuk pengurus provinsi Dan juga semangat daripada akar rumput Kawan-kawan kita semua Juga menggesak kita Supaya segera Ya, melegalisasi mereka Melalui tatuang-tua Jadi sungguh banyak Hal-hal yang Akan kita lakukan Ya Namun demikian ada juga mungkin Sebagian daripada kita berpendapat Ya Memang itu berat Wajar kita bikin Atau kok langsung kita membuat pertemuan Tentang ini Karena judul surat undangan kita pada hari ini Adalah untuk memilih dan menetapkan pelaksanaan tugas Sebagai ketua Ya Jadi kita bukan terus mengambil posisi Mencari siapa posisi ketua Ada kemikin? Tidak Tapi harus kita cari pelaksanaan tugas Dan hal ini Karena kita masih dalam keadaan berduka Dan juga kesibukan yang lain-lain sebagainya Makanya kadang-kadang ada sebagian kita mempertanyakan Ya kan Mereka depan Padahal Ada lagi Ada ketua Terus ada wakil ketua satu Ada wakil ketua dua Kan boleh sebetulnya langsung kan Tetapi Ternyata secara anggaran Dasar dan dalam rumah tangga Daripada kegiatan itu tidak bisa Itu bisa dilihat nanti Bapak Ibu Pada Bapak 11 Pasal 37 Anggaran Anggaran Jadi untuk melaksanakan tugas Sebagai ketua Itu kalau terjadi kekosongan Akibat daripada berhalang tetap Daripada ketua Maka harus segera diadakan rapat koordinasi Atau bisa juga disebut Rapat plan Untuk mencari Siapa Yang akan kita sepakati Untuk menjalin pelaksanaan tugas Daripada Ketopongan Kepimpinan Yaitu Organisasi BPRG Jadi mengapa Sesegera mungkin kita lakukan itu Karena banyak sekali PR kita Yang harus kita lakukan Dalam waktu yang satu Yang pertama Yang pertama kita Ada agenda 3 Agenda pelantikan Tiga kecamatan lagi Ini yang sebenarnya kita realisasikan Yaitu yang pertama Sinehis Kemudian Silema Pukah Pula Dan yang ketiga Pak Buruan Ini mendesak Jadi ini tidak bisa kita lakukan Tanpa ada Dan pelaksanaan tugas Daripada ketua Itu saja Jadi ini untuk Sama-sama kita matumi Sama-sama kita pahami Ini amanat daripada Anggara dasar Ketopongan Kita juga sudah bisa Kemarin sudah kita usulkan Langsung saja otomatis Tidak bisa Tidak bisa Ini harus Kemudian yang kedua Masalah Situasi transaksi Perubangan kita juga Kita sudah juga Berkorenasi dengan Mitra kita Bank Denkir kita Yaitu Bank Sumut Itu pun tidak bisa Tidak bisa Harus ada spesimen dulu Pergantian Dan untuk Pergantian Tanda tangan pun Tidak bisa Oh saya Untuk ketua Datang Pak Wadid Datang saya Saya untuk ketua Ini Tak boleh Harus kita membawa Peska Pelaksanaan Dan hal ini Berdasarkan juga Dalam hal Kepengurusan Katolong-kotol kita Sebagian Yang sudah Terrekapikulasi Jadi ini Kalau lambat Kita Telusuri Kita jalankan Terus dari Tanda tanya juga Kawan-kawan kita Tidak semua tahun Apalagi di Kecamatan-kecamatan Bahasa Liling Terus Itulah Kita Menjaga hal Jadi Makanya Ini segera Transaksi Keuangan Pengurusan Katolong-anggota Polantikam Dan juga Convercap Ini juga Mendesak Yang target Kita bersama-sama Termasuk Almarhum Ketua kita Kita juga Mengharapkan Bulan 1 Sudah fit semua Bulan 1 Sudah mulai Berjalan Sebagaimana Yang kita harapkan Termasuk Pemotongan-pemotongan Iuran Di Daripada anggota Bulan Jadi ini kan Kalau kita tunggu Waktu kita Sudah sangat Makanya Kalau kita tunggu Untuk Peraksanaan tugas Yang sudah Sudah ada nanti Baru kita bisa Bekerja Tapi kalau itu Tidak ada Apa yang diterapukan Makanya ini Sifatnya Mendesak Jadi saya Mohon maaf juga Dengan Wakil kedua Di grup kami Ini Kenapa Banyak Ada yang memecah Ada yang memecah Macam-macam Jadi Sudah Jadi Inilah yang Taruh belakang Di bawahnya Dan Semua Bukan Kebijakan Sendiri-sendiri Tapi Untuk kebaikan Kita bersama Untuk kebaikan Kebijakan Dan kebijakan Daripada Organisasi Makanya Terjadi Jadi Terlepas Nanti Siapapun Antara Baru-baru Yang mendapat Aman Itu Yang Yang Terlalu Nanti Nak Korang Sudah Bisa Jalan Tapi Kalau tidak Ada Apa yang Siapa Menjelaskan 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 Masalah Tidak Kewalahan Tidak Mendengar Kabar-kabar Informasi Setiap Jangan Ini Juga Masuk Informasi Dari Kabupaten Eh Dari Yang Dari Informasi Jura Apa Macam Jadi Siapa Yang Membuat Berarti Ini Berhubungan Dengan Ya Keputangan 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 Di Keputangan Keputangan Kalau Ini Tidak Segera Kita Atas Ini Tidak Kita Menjalankan Atas Jadi Nanti Setelah Hasil ini Nanti Ada Kita Memberikan Laporan Ke Provinsi Dan Juga Ke Pembina Kita Dan Akan Segera Dikeluarkan SK PLT Dan Tugas PLT Ini Ini Masa Bertugas PLT Ini Mulai Hari Keluar SK Sampai Dengan Batas Kalau Perlu Menurut Kita Nanti Batasnya Kita Adakan Conquer Kap Luar Diasa Untuk Memilih Ketua Depan Sekaligus Mengisi Unsur-unsur Pengurus Mungkin Yang ada Ruang Di Kabupaten Yang ada Ruang Jadi Sepanjang Itu Belum Dilakukan Maka Tugas PLT Ini Akan Melanjut Sampai Dengan Lima Tahun Masa Priority Kita Sampai 2026 Sampai Dengan Conquer Cup Yang Normal Di Tahun 2026 Selanjutnya Conquer Cup Luar Biasa Nanti Bisa Sada Memang Sebaiknya Segera Dua Kita Lakukan Seperti Rencana Kita Di Bulan Januari Sudah Mulai Beroperasi Semua Sudah Mulai Ada Kutipan Iuran Dan Semuanya Dan Di Dalam Itu Juga Nanti Banyak Program Yang Akan Kita Rencanakan Antara Lain Tidak Usah Jauh Ini Satu Pengalaman Yang Berharga Kalau Organisasi Itu Tidak Membawakan Imbas Yang Positif Bagi Kita Jadi Salah Satu Contoh Kemalangan Kedua Kita Sepuntal Kita Sudah Melakukan Kegiatan Sosial Kegiatan Kegerabatan Kegiatan Persaudaraan Pertemanan Dari Semuanya Termasuk Ada Kegiatan Sosial Kita Jadi Itu Selalu Kita Kita Terlepas Dari Panjang Kurang Lebihnya Itu Namanya Ketua Kita Itu Saya Pikir Wajar Ketua 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 Lalu Lalu Bukan Tiga Ada Kemungkinan Mungkin Besok Lusa Kita Bula Kan Begitu Jadi Bagaimana Apa Standar Kita Jadi Ini Kita Tuangkan Dalam Suatu Kutusan Melalui Konvert Ketua Apabila Nanti Ketua 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 Begini Bagaimana Lalu Kecamatan Bagaimana Kan Begitu Tentu Harus Ada Jadi Ini Bapak Ibu Yang Saya Hormati Dan Saya Banggalkan Itu Semualah Yang Mendasari Akhirnya Kami Saya Selaku Wakil Ketua Dengan Sek Jem Ya Mengambil Inisiatif Inisiatif Segera Mungkin Malahan Berita Ini Pemina Kita Meminta Masih Pulang Dari Tempat Buka Langsung Disampaikan Segera Nanti Kalau Bila Perlu Kalau Memang Allah Bila Perlu Beliau Akan Hadir Bersama Sama Kita Tidak Perlu Ini Masa Kecil Tapi Apapun Yang Hasil Dicarakan Nanti Akan Bila Pemina Karena Kita Yakin Kita Ini Semua Pendidikan Begitu Tak Mungkin Ada Masalah Penentuan Siapa BLT Jadi Banyak Sekali Agenda Agenda Yang Masih Tertunda Dan Tak Tak Bisa Kita Lakukan Kalau PLT Pelaksana Tugas Sebagai Petua PGD Kabupaten Ini Belum Ada Dan Belum Di SK Kan Oleh PGD Kipok Sumatera Inilah Yang Melatar Belakami Kalau Kita Berjumpa Kita Pada Hari Ini Rapat Pleno Kita Pada Hari Ini Dan Secara Legalitas Ada Dihadiri Oleh Pengurus Kabupaten Dan Minimal Setengah Daripada Pengurus Cabang Maka Tingkat Legalitas Daripada Keputusan Yang akan Kita Ambil Itu Sudah Sah Dan Sangat Kuat Jadi Kita Telah Menlebihi Daripada Komun Yang Nanti Berita Acara Kita 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 Proses Terserah Nanti Siapa Nanti Yang Akan Menjadi Pelaksana Tugas Sebagai Ketua BDRI Kabupaten DRI Dan Untuk Memilih Ketua DPD Nantinya Kita Lanjutkan Melalui Ketua PLT Nanti Untuk Segera Melaksanakan Conquer Cup Luar Biasa Dan Dari Semua Sehingga Bisa DPD Itu Kalau Itu Berlanjut Sampai Konquer Cup Biasa Yang Akan Kita Raksanakan Bersama Pada Tahun 2005 Jadi Demikian Mungkin Sekedar Gambaran Masukkan Tujuan Rapat Kita Rapat Deno Kita Pada Hari Ini Dan Sekali Lagi Kita Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kehadiran Kita Semua Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Lebih Lanjut Kita Perda Melalui Tanda Jawab Sehingga Hasil Yang Kita Harapkan Pun Nanti Bisa Kita Capai Tentunya Satu Tekad Dan Harapan Kita Kita Sudah Mendapat Amanah Sebagai Pengurus Baik Di Kabupaten Diri Maupun Di Kecamatan Sediri Marilah Kita Bersama Sama Untuk Berbuat Untuk Kawan Kita Minimal Gak usah Kawan Kita Buku yang Lain Minimal Untuk Kita Semua Yang Sudah Tergabung Di Dalam Kekelurusan PdRI Di Seluruh Wilayah Bopaten Diri Demikian Sambutan Dan Segaligus Pemaparan Tentang Materi Bapak Kita Pada Hari Ini Untuk Selanjutnya Kita Pergalan Melalui Tanya Jawab Yang Akan Kami Pandu Di Sini Terimakasih Terima kasih Dan Maaf Di Mana Tuhan Yang Selalu Memberikan Bindingan Dan Kepada Kita Semua Sehingga Kita Mudah Dalam Menjalankan Amanah Baik Tugas Kita Sebagai Guru Maupun Tugas Kita Sebagai Di Kepengurusan PGR Di Kabupaten Diri Demikian Jujuan 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 Selatan Selatan Oke Terima kasih Terima kasih kepada Sekretaris. 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke baik ini pertanyaan yang bagus untuk kekuatan Mengenai syarat kepengurusan di situ Pak Jelas disana disebutkan Bapak Bapak Liat Imbak 8 Pasal 28 Anggaran rumah tangga daripada BGN Disana disebutkan Untuk pengurus Artinya pengurus di sini apakah dihidupkan Ya 48 Bapak 8 pasal 28 Coba Pak lihat Alaman 136 Itu disana tentang syarat pengurus Termasuk di dalam PLT Dan pada dasarnya kita semua berhak Tapi Yang menjadi Yang disebutkan disana Saya sudah coba pelajari juga Karena kita ini baru Bergabung di PGRI Di Diri Secara umum mulai Agustus Sejak dibentuk Sejak dilantik pengurus kawasan Sampai hari ini saya pikir Yang menjadikan pengurus itu biasanya Yang menjadi anggota itu Dibuktikan dengan KTA Sampai saat ini semua kita yang baru KTA hanya Almarhum Ketua dan Sekjen Jadi kita ini Makanya saya besak kemarin Masih Termasuk sama Alam Ketua 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 ini Jadi paling tidak sudah mempunyai Kalau bukan KTA belum Sudah mempunyai NPA NPA Itu NPA sampai hari ini ada 161 orang 161 orang Baik itu dari pengurus kabupaten Maupun dari pengurus kecamatan Ataupun dari anggota Jadi masih sempat nyambung 161 orang NPA Jadi kita sepakatilah dulu Berarti yang sudah mempunyai NPA Kita anggaplah sudah sah menjadi anggota Sepakat kita Sepakat Untuk calon pengurus PRT Pak ya 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 Jadi kita sepakati Yang sudah mempunyai NPA NPA Baik Baik Kemudian masalah kabupat Kita tidak melihat daripada Jumlah pengurus kabupaten Dan jumlah pengurus kecamatan Tapi kita melihat daripada putusan Putusan Itu diadakan oleh kabupaten Seperti hari ini Kan kabupaten tidak mengadakan kabupaten Dihadiri oleh putusan Putusan daripada pengurus kecamatan Jadi kalau kita lihat daripada putusan Ada 15 kecamatan Ya Di kabupaten ini Baik yang sudah jalan Ataupun belum Itu kita anggap Karena sudah Sudah 15 Jadi dari 15 ini Pak Yang hadir langsung disini Ada 7 Ya kan Dari 1,2,3,4,5,5,5,5 Sedangkan Tiga sudah menyatakan sikap Tentu kan sudah saya sampaikan awalnya Itu Walaupun dia tidak Kelihatan disini Tapi dia sudah bersama-sama kita Dan sudah Ngomong sudah ada pengurus Secara apa Kita bilang sudah ada Dasar kita Malahan Kalau nanti Kami sampai disitu Pun Sudah selesai rapatnya Itu tidak masalah kami siap menerima dan siap menandatangani hasil daripada berita acara yang kita sepakat ini kira-kira terjawab masalah calon pengurus dan korun tadi ada pendapat lain Oke kita sahkan Oke lagi pertanyaan selanjutnya mungkin ada langsung penipuan calon Oke silahkan saya beri kebebasan kepada kita semua mau bikin pakot ketung satunya untuk kita ajarin saat calon saya usulkan dua satu apakah dari unsur kabupaten atau dari unsur kecamatan dulu mana tahu ada yang ingin mengajukan calon semua yang sudah buat NPA sebagaimana kita kita sampaikan tadi kita sepakatin tadi itu berhak ini kita sepakat ini siap yang sekarang apakah yang sudah mempunyai NPA dari dari unsur Kabupaten kita panggar dulu atau juga kita buka melebar dia sampai kepada yang sudah punya NPA dari unsur kecamatan kan begitu karena ini kita bersama ini Pak berapa usul silahkan yang sudah mempunyai NPA yang sudah mempunyai NPA ya oke siap oke baru langsung kepada orangnya jadi ada sedikit apa kita hargai lah dulu wakil ketua kalau boleh saya usulkan kita hargai dulu daripada unsur wakil ketua itu ikutlah menjadi kandidat calon kita masukkan tapi kalau ada kira-kira tambahan dari bahan yang lain ini di luar kira-kira saya mengusulkan untuk PLT ini ya mainkan di dua wakil hidup satu tapi kalau ada calon yang lain di luar ini di luar kira-kira silahkan kita tambah nanti baru kita siap di luar kira-kira di luar kira-kira sehingga amun saya tak bagaimana kalau kita tambahkan satu lagi saya tiga jangan kita jalan tidak jalan ditempuhkan saja saya kira-kira ketua karena semua bapak-bapak lagi yang pengurus di kawpatin saya lihat itu semua punya potensi semua berperluan untuk menjari kebisir bahkan semua juga berperluan untuk ketua pengganti yang terlaku yang akan kita masyarakat kita kemungkinan dengan kemungkinan dengan baik terima kasih baik jadi kalau ada usul yang lain kalau menurut saya kita 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 menonton air dari wajib di waktu itu berbagai ujian jadi saya situ ada saya kita kita usulkan ya baru apa-apa kita berhenti-hentikan ya sebetulnya semua ini terhadap semuanya kita lembar tidak mungkin semua dan itu menurut saya di sini selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih